Nah, di pembahasan berikutnya, di video ini kita akan jelasin bagaimana cara menguji simultan. Nah, judulnya itu Test of Simultanity. Jadi, apabila tidak ada masalah simultan, sebenarnya OLS ini bisa dilakukan karena sudah konsisten dan efisien. Nah, makanya perlu dilakukan uji simultan sih, ini mengaruh ke metode yang kita pakai juga. Jadi, di uji simultanitas ini, handle-nya itu simultan, H1-nya tidak simultan, H1-nya. Nah, cara mengujinya, itu sebenarnya berdasarkan model yang dipakai sih, makanya di sini saya contohin dengan contoh. Nah, di sini modelnya terdiri dari dua persamaan ya, persamaan demand dan supply. Kayak gini, persamaannya. Kemudian, kita ketahui juga IR itu sebagai variable exogen atau predetermine dan supply-nya itu sebagai variable endogen. Nah, dari sini, dari misalnya, sebenarnya ada langkah Reduce Form ini nanti disaksikan di video berikutnya sih. Nah, kurang lebih, dapatkan Reduce Form ini dulu lah ya, kita pakai dulu lah. PT-nya kayak gini, KT-nya seperti ini. Jadi, PT ini dapatkan dari persamaan ekulibrium sebenarnya. Ini, ini sambadian ini, nanti PT-nya di sebelah kiri ini, nanti dapat persamaan ini. Di mana, P0, P1-nya itu, apa gitu, udah kita cari tadi, di belakang, di sebelumnya. Tapi kita simpelkan dengan menuliskan P0, P1, P2. Kemudian, Reduce Form-nya, KT itu, ya, pas kondisi ekulibrium, dicari KT-nya gitu, persamaan KT-nya apa. Nah, pertama, kita ubah dulu menjadi P-cap. P-cap berarti nggak ada ini. Nah, ini P-cap. PT sama dengan P-cap plus P-cap. Itu, KT, berarti KT sama dengan KT-nya ini, ya. B0, dikali B1, PT, B2, Vt. P-cap plus 1. Nah, gitu. Ini didapatkan dari yang pertama ini, kecuali ini, kan ini estimasi, ya. Nah, PT-nya itu, kali tambah V-cap-nya. Ini didapatkan dari sini, ya. Ketika PT-nya disubstitusikan dengan ini. Langkah ujinya, yang pertama itu meregresikan PT dengan IT terhadap IT dan RT, untuk memperoleh PT. Nah, langkah pertama, kita regresikan PT dengan terhadap IT dan RT, ya. Nah, nanti kan bisa dapatkan, ada 2 variable explanatory, 1 variable endogen. Nanti dapat koefisien 3 ini, dapat ini, dapat ini, dapat dari pengolahan. Nah, ketika dapat ini, kita bisa mencari Vt. Vt adalah PT min P-cap. Langkah kedua, regresikan Qt dengan terhadap P-cap T dan Vt-cap. Aduh, apa sih yang saya ngomong? Qt dengan terhadap ini, ya. Ini, ini. Kan V-cap-nya sudah didapatkan dari sini, kali ya. Langkah pertama, kan. Langkah ketiga, tes signifikasi pada koefisien Vt. Oke, berarti koefisien ini, ya, beta 2, ya. Nah, beta 2, kalau signifikan, maka gagal telaga 0, berarti simultan. Itu aja sih, semuanya sih.